Apakah jurusan berbeda bisa jadi dosen? Banyak sekali pertanyaan seperti ini ditujukan teman-teman ke saya Dan jawabannya adalah bisa Misalnya saya sendiri, S1 jurusan perbandingan agama S2 jurusan sejarah, tamadun, islam Dan S3 jurusan akidah dan filosofat islam Nah, S1 sampai S3 tidak ada yang sama kan? Kok bisa jadi dosen? Karena untuk menjadi dosen ada kualifikasi pendidikan dan formasinya Saya dulu mengambil formasi jurusan sejarah, tamadun, islam Nah, yang ingin jadi dosen tetap semangat dan raih cita-cita Salam cerdas